Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bayuni Dilian Syah bertindak menjadi Inspektor Upacara atau IROP pada Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor Bupati Moro Jambi Bukit Cintokena selasa 2 Mei 2023. Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardik Nas tahun 2023 tingkat Kabupaten Moro Jambi berjalan dengan hikmat. Penjabat Bupati Moro Jambi Bayuni Dilian Syah bertindak menjadi Inspektor Upacara atau IROP pada Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor Bupati Moro Jambi Bukit Cintokena selasa 2 Mei 2023. Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardik Nas tahun 2023 tingkat Kabupaten Moro Jambi berjalan hikmat. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardik Nas tahun 2023 tingkat Kabupaten Moro Jambi, B.J. Bupati Moro Jambi, Bah Yuni Dilian Syah membacakan amanat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendik Putri Stek, Nadiemakari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya membacakan Bukidato Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Syusiasu, Nama Budaya, Salam Kebudayaan Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selama tiga tahun terakhir perubahan besar terjadi di sekitar kita di mana-mana dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia sebanyak 24 episode merdeka belajar yang sudah dilucurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewan Toro yaitu pendidikan yang menuntut bakat, minat dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Anak-anak kita sekarang belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara holistik oleh gurunya sendiri.